Kiprah Komus 1907 di seri A 2024-2025 amat dinantikan Sebab, sebagai tim promosi, Ilariani telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di bursa transfer Komus 1907 sangat aktif di bursa transfer awal musim Mereka mendatangkan beberapa pemain dengan nama besar Seperti Rafael Varane, Pepe Reina, Sergi Roberto, Emil Odero, dan Andre Belloti Tak cuma itu, Komus juga sukses merekrut bintang muda tim Nas Irak, Ali Jasif Yang namanya sangat akrab di telinga supporter tim Nas Indonesia belakangan ini Di sisi lain, Komus lebih fokus pada menjaga pemain inti mereka Sehingga tidak ada penjualan besar yang terjadi pada musim panas ini Langkah ini menandakan niat Komus untuk mempertahankan stabilitas tim Sembari melakukan perbaikan di area yang diperlukan Komus 1907 juga dilatih Cels Fabregas Sosok yang punya rekam jejak gemilang sebagai pemain Namun, rencana Cels Fabregas sebagai pelatih Komus 1907 harus berantakan Varane mengalami cedera pada laga debut resminya 12 Agustus 2024 Dia dimainkan sebagai starter pada laga Coppa Italia menghadapi Sampdoria Varane mengalami cedera pada menit ke-23 di laga itu Rupanya, cedera itu berdampak besar bagi Varane maupun Komus 1907 Football Italia melaporkan Komus 1907 telah mencoret nama Varane daftar skot mereka di seri A musim 2024-2025 Artinya, Varane tidak bisa bermain untuk Komus 1907 hingga daftar pemain itu diubah Varane, Jikel sudah pulih dari cedera Mungkin baru bisa bermain pada Januari 2025 nanti Akibat dari dampak tersebut, Fabregas belum mampu memberikan hasil positif bagi Lariani Pada awal musim 2024-2025 ini Komus 1907 mendapat jadwal yang berat di seri A musim 2024-2025 Sebab, pada match day pertama, Ilariani sudah harus berjumpa Juventus di Allianz Stadio Hasilnya, Komus 1907 kalah dengan skor 0-3 Komus dan Fabregas kalah kelas dari Juventus Selama 90 menit bertarung, Komus sama sekali tidak melepas tembakan tepat sasaran shoot on target Juventus tampil dominan Tiga gol Juventus pada laga di Allianz Stadion ini Masing-masing dicetak Samuel Mangula, Tim Weah, dan Andrea Cambiasso Komus pun sadar diri bahwa mereka masih sangat jauh dari ekspektasi Fabregas memiliki PR yang sangat banyak untuk membuat tim asuhnya bangkit Setelah itu, Komus 1907 tandang ke markas Cagliari Laga di Stadion Uni Poldromus berjalan sangat menarik Tim tuan rumah lebih dulu unggul lewat gol yang dicetak Roberto Piccoli pada menit ke-44 Namun, Komo berhasil menyemakan kedudukan pada babak kedua Tepatnya pada menit ke-53 Klub yang dimiliki pengusaha Indonesia ini berhasil mencetak gol lewat Patrick Controni Yang memanfaatkan umpan Alberto Dossena Hingga pertandingan usai, skor 1-1 tak berubah Dan Komo harus puas membawa satu poin dari markas Cagliari pada laga Giornata kedua seri A Liga Italia Pada pekan ketiga, Komo 1907 kalah dengan skor 0-1 di markas Udinets Begitulah agak dimulai, Komo 1907 langsung tancap gas Mereka menekan melalui Andrea Bellotti Namun, gol akhirnya tercipta pada menit ke-43 Brenner menjubol gong Reina dengan tembakan kaki kanannya di kotak penalti Ia memanfaatkan bola umpan dari Ehijibui 1-0 Komo kemudian berusaha mengganti taktiknya Mereka bermain makin ofensif Pada menit 90 plus 3, Komo mendapat hadiah penalti setelah Peyero melakukan handball Namun, sayangnya eksekusi Controni meleset tipis dari target Pada akhirnya, Komo tak bisa menyamakan skor Pasukan Cez Fabregas baru mendapat 1 poin Bikin 1 gol dan kebobolan 5 kali Komo 1907 kini berada di dasar kelas main seri A Fabregas sendiri mengadopsi pendekatan taktik yang sangat dipengaruhi oleh para pelatih yang pernah membimbingnya Seperti Arsene Wenger dan Pep Guardiola Filosofi dasar dari taktik Fabregas adalah penguasaan bola dan permainan posisi Dengan tujuan untuk mendominasi pertandingan melalui kontrol bola yang solid Dan transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang Namun dalam praktiknya, implementasi dari taktik ini di seri A terbukti sulit Komo yang memiliki sumber daya terbatas dibandingkan dengan klub-klub elite di Liga Sering kesulitan menerapkan penguasaan bola yang efektif melawan tim-tim dengan pemain lebih berkualitas Hal ini menyebabkan mereka sering kali kalah dalam duel lini tengah dan rentan terhadap serangan balik lawan Kritik pun mulai muncul terhadap Fabregas Baik dari media maupun pendukung Komo Yang mempertanyakan apakah mantan gelandang ini benar-benar mampu membawa tim keluar dari krisis Namun Fabregas tetap teguh pada pendekatannya Percaya bahwa timnya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan filosofi baru Dan bahwa hasil yang positif akan datang seiring berjalannya waktu Selain itu, salah satu faktor yang menyulitkan perjalanan Komo adalah masalah cedera pemain Selain Rafael Verrani, beberapa pemain kunci lainnya Seperti Oliver Abelgard dan Daniel Baseli juga mengalami cedera Memperburuk situasi tim di awal musim ini Kehadiran pemain-pemain baru seperti Mark Oliver Kemp, Ignace van der Beem, dan Alio Fadera Belum mampu memberikan dampak signifikan Meski mereka telah melakukan debutnya dalam pertandingan melawan Udinese Adaptasi terhadap Serie A masih membutuhkan waktu Komo juga menghadapi tantangan terkait stadion Stadion Guibse Senegalia yang menjadi kandang mereka Tidak memenuhi standar kapasitas Serie A Sehingga mereka harus memainkan beberapa pertandingan awal di Stadion Marcantonio Bentegoni Verona Meski renovasi sedang berlangsung untuk meningkatkan kapasitas stadion Ketidaknyamanan ini mungkin telah mempengaruhi performa tim secara keseluruhan Meskipun saat ini berada di dasar kelas main Komo masih memiliki waktu untuk memperbaiki situasi mereka Pelatih Cés Pabregas yang juga masih baru dalam peran ini Harus segera menemukan formula yang tepat untuk memanfaatkan talenta yang dimiliki timnya Rotasi pemain yang tepat, strategi defensif yang lebih kokop, serta peningkatan konsistensi di lini serang akan menjadi kunci bagi mereka untuk keluar dari zona degradasi Tidak bisa dipungkiri, jalung Komo untuk bertahan di Serie A akan penuh tantangan Namun, dengan komitmen dan adaptasi yang tepat Mereka masih memiliki peluang untuk membalikan keadaan Dan memastikan bahwa petualangan mereka di Serie A tidak berakhir lebih awal Tantangan terbesar mereka adalah menjaga semangat tim tetap tinggi di tengah tekanan yang semakin meningkat dari laga ke laga